Manki Brancing, Taktik Hubungan Narsistik Manki Brancing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku manipulatif yang sering dikaitkan dengan individu dengan kecenderungan narsistik. Istilah ini merujuk pada tindakan, berpindah-pindah, dari satu hubungan ke hubungan lain tanpa sepenuhnya melepaskan hubungan sebelumnya. Metafora ini membandingkannya dengan monyet yang berpindah-pindah dari satu cabang ke cabang berikutnya, tidak pernah melepaskan cabang yang sedang dipegangnya hingga ia memegang erat cabang berikutnya. Dalam konteks narsisme, Manki Brancing terjadi ketika seorang narsistik mulai mengejar hubungan baru sambil tetap mempertahankan hubungan mereka saat ini, seringkali tanpa sepengetahuan pasangannya. Hubungan baru tersebut berfungsi sebagai cadangan atau rencana B jika si narsistik memutuskan untuk meninggalkan pasangannya saat ini. Begini cara kerjanya 1. Selingkuh emosional Si narsistik mungkin mulai selingkuh secara emosional atau fisik dengan mencari suplai baru. Mereka seringkali memulai proses tersebut saat masih menjalin hubungan, sehingga kedua suplai, yaitu pasangan sekarang dan suplai baru, tidak mengetahuinya. Hal ini memberi mereka validasi dan kekaguman sekaligus memastikan bahwa mereka memiliki sumber perhatian yang aman. 2. Fase idealisasi Sama seperti hubungan sebelumnya, si narsistik mungkin mengidalkan pasangan barunya di awal hubungan, menghujani suplai baru dengan perhatian, pujian, dan janji. Si narsistik seringkali menginvestasikan banyak energi ke dalam hubungan baru untuk memastikan mereka memiliki sumber suplai narsistik baru sebelum sepenuhnya melepaskan suplai yang lama. 3. Mencampakkan pasangan saat ini Setelah si narsistik merasa aman dalam hubungan baru atau merasa suplai baru telah memenuhi keinginan mereka, mereka biasanya akan membuang pasangan lama tanpa peringatan apapun. Hal ini dapat menghancurkan emosi pasangan yang ditinggalkan, karena si narsistik seringkali mencampakannya tanpa penjelasan. 4. Kurangnya kedalaman ikatan emosional Bagi si narsistik, hubungan bukanlah tentang cinta atau hubungan emosional yang mendalam, hubungan adalah tentang kontrol, validasi, dan status. Akibatnya, monkey branching adalah cara untuk menghindari kerentanan emosional dan memastikan bahwa ego si narsistik tetap diutamakan, terlepas dari berapa banyak orang yang mereka sakiti dalam prosesnya. Monkey branching adalah pola yang merusak yang sering digunakan oleh si narsistik untuk mempertahankan suplai perhatian dan validasi yang konstan tanpa menghadapi konsekuensi dari keintiman emosional. Mengenali perilaku ini adalah kunci untuk terbebas dari hubungan yang toksik, karena hal ini menggarisbawahi kurangnya hubungan emosional yang tulus dari si narsistik, dan manipulasi mereka terhadap orang lain semata-mata adalah untuk keuntungan mereka pribadi. Terima kasih telah menonton!